Jangan lupa subscribe, like, bagikan Bisa juga kita masuk yang ada pojok sebelah kanan atas Jadi bebas teman-teman mau pakai yang bawah atau yang atas Nah disini saya menggunakan yang atas teman-teman ya Silahkan masuk aja Nah nanti bagi teman-teman yang sudah pernah login ke akun Office 365 Nanti ada akun yang sudah pernah login teman-teman Nah disini saya contohkan saya belum punya akun ya Atau gunakan akun yang baru gitu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Kembali lagi di Jalan Jahit Nah kali ini teman-teman kita akan membahas Gimana caranya untuk sign in Ataupun login ke aplikasi Office 365 Nah teman-teman tentunya teman-teman harus terkoneksi dengan internet terdiri dulu ya Bagi teman-teman yang punya koneksi internet Silahkan terkoneksi terlebih dahulu internetnya teman-teman Oke disini kebetulan saya selalu terkoneksi internet Kemudian saya gunakan aplikasi browser ya Aplikasi browser itu bebas Menggunakan apa aja Disini saya menggunakan aplikasi browsernya adalah Google Chrome teman-teman Karena di Google Chrome itu kapasitasnya lebih menarik lah buat saya ya Jadi bagi teman-teman yang ingin menggunakan browser yang lainnya Pongo dipersilahkan Oke teman-teman check it out Langkah pertama teman-teman silahkan search pada menu pencarian Itu ada dua bisa menggunakan search bar yang ada disini Kemudian juga bisa gunakan yang ada disini teman-teman Kemudian teman-teman silahkan ketikan saja Disini adalah office.com ya Nah seperti ini teman-teman Nanti link ini akan saya cantumkan pada kolom deskripsi Bagi teman-teman yang kesulitan ya Jadi kemudian di office.com Nah muncullah tampilan seperti ini teman-teman Setelah muncul tampilan seperti ini Jadi kita akan mencoba login ya Dengan pertama adalah bisa masuk menggunakan halaman kesini Bisa juga kita masuk yang ada pojok sebelah kanan atas Jadi teman-teman jadi bebas Teman-teman mau pakai yang bawah atau yang atas Jadi saya menggunakan yang atas teman-teman ya Silahkan masuk aja Nah nanti bagi teman-teman yang sudah pernah login Seakun office 365 nya Nanti ada akun yang sudah pernah login teman-teman Nah disini saya contohkan Saya belum punya akun ya Atau menggunakan akun yang baru gitu ya Disini saya menggunakan akun yang lainnya Nah silahkan teman-teman Masukkan aja akun yang sudah didaftarkan oleh admin ya Jadi teman-teman yang belum punya Nanti bisa mendaftar secara gratis Nah seperti ini Saya akan pilih yang akun adalah Akun karena saya dibuatnya di sekolah Maka saya pilih yang IT ya Yang atas maka ada dua akun Satu pribadi yang satu Saya pilih akun juga Nah ini teman-teman silahkan dimasukkan Password yang teman-teman sudah klik ya Sudah klik silahkan dimasukkan aja Nah begitu teman-teman yang tidak ada terkendala Nanti akan muncul tampilan seperti ini Nah selamat datang atau selamat sore Seperti itu Nah disini ada tampilan seperti ini Nah ini kita sudah berhasil masuk ke dalam Dalam akun kita teman-teman Akun Office 365 Nah di akun ini teman-teman tentunya banyak sekali Yang bisa kita gunakan Salah satunya adalah Word, Office ya Kemudian Microsoft Office Seperti Word, Excel, dan PowerPoint Nah untuk disini teman-teman Office 365 ini menyediakan namanya cloud Atau penyimpanan secara online Yaitu namanya OneDrive Nah bagi teman-teman yang ingin melihat semua aplikasi Bagi yang tidak terkendala login ya Bagi yang tidak terkendala login Teman-teman bisa langsung pilih disini ya Silahkan semua aplikasi Nah setelah klik semua aplikasi Nanti akan ditampilkan oleh pihak Microsoft Itu semua aplikasi-aplikasi yang terdata Teman-teman disini ada apa aja sih Ada kelas Node Ada Delft, ada Excel, ada Form Kemudian ada List Ada OneDrive, ada OneNote, dan Planner Kemudian PowerApps Kemudian Power Automate Powerpoint Banyak sekali ya Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang ditawarkan oleh pihak Microsoft Nah Untuk kali ini kita akan belajar yang pertamanya login dulu Ini login sudah selesai Bagi login dulu Nah bagi teman-teman yang sudah selesai login Sekarang kita akan mencoba Namanya mengakses Namanya adalah Word, Microsoft Word Gimana cara mengaksesnya Microsoft Word? Yang pertama teman-teman silahkan Buka terlebih dahulu Ini teman-teman ya Jadi kita akan saya tambahkan Jadi ketika teman-teman Mengakses Word Ini adalah mengakses Word online Jadi teman-teman bisa klik Word-nya Nah nanti dia akan Membuat tab baru di atas teman-teman ya Di atas ini ada tab baru Yang awalnya tadi kita Akun kita Seperti ini tadi Sorry Ini akunnya Saya kembali dulu Nah ini bagi teman-teman yang ingin Membuka Word Bisa dengan cara Klik kanan Open new tab Klik kanan Open new tab Jadi nanti disitu akan Membuka tab baru Di browser teman-teman Jadi tidak mengganggu Utama ya Tidak mengganggu utama Nah disini Saya belum ada Microsoft Word yang pernah saya kerjakan Jadi belum muncul nih Perkasa pajak yang pernah saya kerjakan Terus bisa kenapa? Kita membuka aplikasi Word yang lain Bisa tentunya ya teman-teman Jadi teman-teman mengerjakan Word offline Di lokal komputer teman-teman Kemudian di account disini Nanti akan bisa kebuka secara online Jadi misalnya lupa laptop Atau lupa apa Jadi teman-teman bisa langsung Ini ya teman-teman Bisa langsung membukanya secara online Menggunakan Outlook Office 365 Nah disini saya akan contohkan Bagaimana kita membuat dokumen baru Teman-teman ya Dan jadinya adalah dokumen baru Seperti halnya Teman-teman mengakses Microsoft Word yang sederhana Atau Microsoft Word yang Ini teman-teman masih kosong Seperti teman-teman mengakses di laptop Biasalah Tetapi ini tab sinyal online Ini teman-teman tinggal blank Ini akan dibukakan tab baru Meloding ya teman-teman Kita loading ya teman-teman Kita tunggu Nah ini tampilan dari Microsoft Word Office 365 Yang secara online Untuk dari menu Kemudian fitur-fitur yang ada di form Insert itu Rata-rata sama teman-teman ya Rata-rata sama Tidak ada perubahan Yang sama saja Misalnya disini saya akan contohkan Menambah text ya Disini saya tambahkan adalah ABM Official Channel ya teman-teman Nah ini sama saja Untuk bisa membesarkan tulisan Itu ada di menu branda ya Dan untuk mengganti fontnya Juga sama disini ya Mengganti font Disini ada font-font yang sudah terinstall ya Langsung otomatis teman-teman Jadi bisa langsung mengganti secara online Sama saja teman-teman ingin menambahkan Misalnya picture Berarti ke insert ya Kalau bahasa Indonesia Terus sisipkan Nah seperti ini Kemudian disini ada teman-teman gambar Gambarnya ada dua Teman-teman mau yang versi lokal Atau versi online Nah kalau teman-teman ngambil gambar stock ini Berarti gambar yang disediakan oleh pihak Microsoft nih ya Sediakan pihak Microsoft apa saja Karena disini banyak sekali Gambar-gambar yang perlu Atau perlu Ini saya nyontokkan Saya disediakan satu Nah ini contohnya Saya meng-input ke gambar ya Jadi saya meng-input Untuk gambar ya teman-teman ya Nah jadi kita bisa sama saja yang perlu Nah selanjutnya Kita akan ngebahas yang versi Excel nya Gimana nih teman-teman Versi Excel nya ya teman-teman Sebelum nanti kita akan membahas Teams ya sebelum kita bahas Teams Nah disini saya juga sama Untuk Excel nya ketika teman-teman buka overview tab Nanti dia akan diarahkan ke tab baru Oke teman-teman Nah disini Ini akan ada Excel nya Nah untuk Excel nya sama saja tampilannya seperti Excel lokal Oke teman-teman Oke teman-teman Untuk penggunaannya Excel Nanti akan saya sambung di tutorial selanjutnya Bagi teman-teman ini tutorial nya bukan tutorial yang terakhir ya teman-teman Silahkan di like dan subscribe Untuk tutorial selanjutnya Teman-teman bisa cek pada list di channel YouTube ABM Official Channel Oke teman-teman sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai berupa di konten selanjutnya